Eng Jiao Wong jelit 46. Nato Ah Hiap sendiri, sejak katanya yang terakhir lantas membungkam, tidak peduli orang bicara ini dan itu untuk menduga, akan bicarakan segala hal mengenai Cap Jialian Ho An O. Ia melainkan jalan mundar-mandir dengan menggendong kedua tangannya, ia cuma kadang perlihatkan senyuman dingin. Eng Jiao Wong, setelah pesannya, pergi periksaan teru gedung, ketika kemudian ia kembali ke dalam, ia justeru. Lihat Na Pek, dengan gendong tangan tengah menuju sudut gedung dengan Na H O O mengikuti di belakangnya. To Ah Hiap lantas duduk di bangku di dekat jendela dan Jiay Hiap berdiri di depan kakak itu, entah apa yang mereka sedang bicarakan. Menampak demikian Eng Jiao Wong ibuk sendirinya. Ia kenal baik dua saudara kakak beradik itu. Biasanya tak sembarangan dua saudara itu berunding atau saling berdamai, bila bukan di saat sangat perlu, mereka pun tidak sudi bekerja sama. Malah sudah sejak sekian tahun, tidak pernah tertampak mereka bicara asik berduaan saja. Teranglah sudah mereka sedang berdamai, rupanya mereka niat turun tangan. Biasanya, sekali mereka bekerja, tak pernah mereka suka saling mengalah. Maka akhirnya, tidak peduli orang setujui atau tidak, Ong Tzu Leong bertindak kepada dua saudara seperguruan itu. Eh, apa yang kau berdua sedang damaikan tanya ia sambil tertawa, secara sewajarnya saja. Apa tak cukup dengan kunjungan kita kepada Tian Hang Tong, dengan pengiriman anak panah dengan kepala ularan? Mereka sedang repot, baik kita jangan ganggu mereka. Kita mesti berlaku secara terhormat, jangan kita tambah dengan urusan lainnya lagi. A Ye Kim Kong menoleh, ia bersenyum, ia tidak bilang suatu apa. Tui Ye In Chiu pun berpaling, ia tertawa hahahihi. Chi Yang Bun Jin sangat utamakan kehormatan, berkata. Iya, mustahil kami pun tidak sama memperhatikannya. Sejak masuk Cap Jie Lian Ho An O, Chi Yang Bun Jin sangat menjaga diri, inilah dapat dimengerti. Tapi kami ada punya pikiran lain, tentang mana kami tak dapat beritahukan. Kepada ku pinjang ke-6. Harap Chi Yang Bun Jin tidak usah khawatir, kami pun tidak akan berlaku sembrono. Ketua ini tahu ku koainya dua saudara itu, ia tidak menanyakan lebih jauh. Bukannya aku bernyali kecil, ia kata sambil tersenyum, kita hanya harus berhati-hati. Lantas ia tinggalkan dua saudara itu. Kapan sebentar Seng Sore datang, Bin Tai muncul bersama O Giyok Seng, untuk temani semua tetamu dengan siapa mereka bersantap sama, kalau mereka pasang ngomong, mereka cerita tentang kaum Kang O. Tapi yang Tiaw Seng Hiap cuma dahar dan minum saja sambil tunduk, tidak pernah mereka buka mulut. Siok Beng Sin Ie Ban Liutong serta Ciong Gam dan Hu Beng berlaku gembira, mereka dahar dengan bernapsu, mereka tertawa dengan merdeka semua yang lain juga bersikap tenang. Sehabisnya bersantap, kedua Hiocu minta perkenan untuk undurkan diri. Semua pelayan bekerja cepat untuk bebenah, sesudah mana, kembali mereka berdiam di luar gedung. Selagi orang duduk berkumpul minum teh, napek seorang diri pergi ke pekarangan. Eng Jiao Wong dapat lihat saudara itu tapi, ia antap saja. Ia lihat, Seng Hari masih terhitung siang. Ia sudah ambil ketetapan, malam itu ia akan cegah dua saudara itu keluar dari gedung. Yang lain masih saja terus bercakap. Sampai sekian lama, napek tidak kelihatan kembali. Apa mungkin ia pergi juga memasuki gedung naga dan Guha Harimau Ketua Hoa Yang Pei menduga. Akhirnya, kalau benar, dia betul bernyali terlalu besar, ia berlaku berandalan. Selagi Eng Jiao Wong menduga terlebih jauh, tiba-tiba ia dengar suara suitan saling susul, yang disambut di empat penjuru. Segera ia berbangkit, dengan hunjuk rumen tenang ia jalan mundar mandir dua balik, setelah itu, ia menuju ke luar, dan sesampainya di luar, dia lepas tindakan pelahan sekali, matanya ditujukan ke sekitarnya. Pekarangan luar ada sepi dari manusia. Lantas Eng Jiao Wong pergi ke lain kamar di mana ia dapati tidak ada orang dari pihaknya yang kurang kecuali napek sendiri. Karena ini, lagi sekala berikan pesannya, semua mesti beristirahat siang-siang, tanpa urusan penting, ia larang orang pergi keluar, tidak peduli ada gerakan apa, ia tak perbolahkan orang mencampur tahu, kecuali ada bencana langsung bagi pihaknya. Kemudian, ia pergi ke pintu pekarangan, keluar mana ia mencenguk. Di mana, keadaan tetap sunyi, tidak ada seorang juga dari pihak tuan rumah. Cuma dari kejauhan suara suitan masih terdengar terus. Sedangnya ia memasang metu dan kuping, Eng Jiao Wong dengar suara orang bicara pelahan sekali, datangnya dari arah kiri, di luar pintu. Kalau ia maju lagi ia akan dapat mendengar lebih nyata, akan tetapi apabila ia maju, ia bisa dipergoki karena di situ tidak ada tempat sembunyi. Apabila ia terpergoki bisa ia mendapat malu. Maka itu Hain Jonak, akan melihat ke atas. Di sana ada tembok, ia bisa loncat ke tembok itu, untuk memeriksa keluar. Justeru itu, ia tampak di atas tembok sebelah kanan ada satu bayangan orang mendekam. Ia terkejut, tangannya segera merabahkan tong piau, akan jemput dua potong tong cie uang tembaga. Ia berniat dengan senjata rahasia semacam itu akan timpuk bayangan itu, yang belum ketahuan siapa adanya. Belum ia turun tangan, atau mendadak ia ingat satu hal. Ketika itu orang masih belum tidur, mustahil sekali musuh berani bertindak tidak peduli bagaimana besarnya lima reka. Dari itu, ia hendak menyangka kepada orang sendiri. Belum ia mengambil kepastian, atau bayangan itu menggapaikan kepadanya, terus dia itu menunjuk ke kiri, ke arah tembok. Sekarang ketua Hoa Yang Pei kenali toa hiap nampak. Tentu sekali jago dari Na Cheung itu sedang curi dengar pembicaraan. Karena ini, tak ayah laga loncat naik ke tembok yang ditunjuk Tuyen Cheung, di situ ia sembunyi sebagai saudaranya itu, ia pasang mata. Empat orang Hang Wee Pang, yang dandan sebagai pelayan, sedang bicara kepada dua orang kawannya, yang ringkas pakaiannya. Di antara pelayan itu terdapat Teng Tekong, malah dia sedang menanyakan kedua orang itu, yang rupanya baharu datang kepadanya. Aku tidak mengerti maksudnya Feng Loosu, demikian si orang si Teng. Apa mungkin pusat umum kita sudah ubah aturannya? Kami bertugas di dalam Cip Tong, kenapa sekarang kami dikirm ke Cian Tiang Pin? Apa bisa jadi nama kami sudah dicoret dari Cip Tong? Teng Sute, pelahan sedikit, kata satu di antara dua orang itu. Nanti aku lihat dulu, di dalam pekarangan ada orang atau tidak. Lalu, dengan tindakan cepat, orang ini pergi ke pintu gedung tetamu, ia melongok ke dalam pekarangan, lantas ia kembali. Selagi orang bulak-balik, Eng Jiao Wong telah lihat bagaimana orang ada bekal busur serta kantong anak. Panah. Ia percaya, orang itu bukannya kacung belaka. Dia sudah lantas kembali kepada empat pelayan. Feng Loosu kirim kau ke Cian Tiang Pin, kau anggap aturan telah dikacau balaukan, kata dia kepada Teng Tekong. Kalau satu jam di muka tadi kau pergi ke Tian Hang Tong, pasti kau akan tampak aneka macam. Melulu karena perginya beberapa orang, Cap Jie Lian Hoan Ong telah jadi seperti jungkir balik. Sejak ditutupnya upacara di Tian Hang Tong, Pang Ko segera kembali ke Ceng Giap San Cheung, terus saja ia menjadi repot. Aku Tan Yong ikuti Pang Ko sedari dibangunnya pula Hang Wee Pang, selama berdiam di dalam Cap Jie Lian Hoan Ong ini, belum pernah aku dapati Pang Ko begini sibuk. Juga ketiga Hyo Chu yang biasanya tidak kenal jerih, sekarang nampaknya bermuram durja, benar di hadapan semua saudara mereka tertampak tetap bersemangat, tetapi aku tahu benar, sebetulnya hati mereka tidak tenteram. Begitulah, surat titah dari Pang Ko pun telah diterbangkan belasan lembar, malah 28 tocu dari 28 rombongan perahu sudah dipanggil berkumpul untuk terima pesanan, Sedang Sun Kang Kap Jie Lian Ho telah diberi titah untuk lakukan penjagaan berlipat ganda, siapa juga, tanpa bendera titah dari Wee Sem Tong, dilarang keluar masuk dari darat dan air, dan semua tocu dalam tempo tiga hari, dilarang meninggalkan tempat tugasnya, siapa berani langgar perintah, dia bakal dihukum segera ditempat oleh masing-masing pemimpinnya. Itu adalah kejadian di waktu siang. Setelah jam 7 malam, jalan keluar masuk ditutup mulai dari Owah Chue E sampai di jalan Poan Toor di sepanjang tepi Gantong San karena hendak rintangi minggatnya Hiocu dari Hok Siutong, sudah ada tujuh orang yang terluka, di antaranya ada tiga tocu yang dilukai oleh Sem In Chiat Hu Chiang Logie yang tangannya lihai, yang paling parah dan hebat adalah tocu Chian Hu Chiu. Sin Siu Kye dari Poan San Tu. Dia jaga tempat penting itu, tugasnya paling berat. Kedua Hiocu yang berontak itu walau benar lihai, mereka tidak bisa susul terbangnya burung pembawa berita, dari itu, Sin Siu Kye sudah lakukan penjagaan hati-hati. Ini ada tugas mati atau hidup baginya. Lagipula itu adalah tempat penjagaan rahasia, yang tidak sembarang orang, dapat tahu, tidak juga segala tocu. Sin tocu tahu dia bukan tandingan kedua Hiocu itu, sepuluh dia pun tidak akan ada gunanya, tapi ia siap untuk jalankan kewajiban, ia telah gunai akal untuk turun tangan terlebih dahulu. Begitulah ketika kedua Hiocu sampai di tempatnya, ia ajak orangnya menyambut secara baik, selagi menyambut, mendadak ia menyerang, tangan kirinya menggunai paku Song Hun Teng, tangan kanannya dengan piau, masing-masing dua batang, sedang jepretan panah tangannya, yang ia taruh di bebokongnya, pun dipakai membokong selagi ia menjura. Panah rahasia ini, sekali keluar tiga batang. Demikian tujuh buah senjata, dengan berbareng menyerang Pau dan Loh Hiocu. Ketiga panah dituduhkan kepada dua Hiocu itu, yang jalan berendeng, apa mau, karena ia gugup, ketiga senjatanya menjurus kepada Pau Hiocu seorang, hingga hampir Hiocu ini terbinasa karenanya. Dua panah ke arah tenggorokan kena dikelit, yang satunya menembusi baju di bawah pundak kiri. Apabila panah ditujukan pada Loh Hiocu, mungkin Sinto Chu bisa loloskan diri dari bahaya maut, tapi sekarang ia serang Pau Hiocu yang sudah terluka dari rangketan hingga gerakannya jadi ayal. Dia sebenarnya lari begitu lekas ia dapat kenyataan serangannya gagal, tapi Loh Hiocu yang gusar atas bokongannya itu, sudah kejar ia sambil berteriak kau berani bokong kami. Jikalau aku kasih kau lolos kocawa aku logia hidup dalam kalangan Kang Ou Sinto Chu sudah lari sepanahan jauhnya, tapi dengan ilmunya entengi tubuh P.P.O.U kan siam, Loh Hiocu bisa. Melesat menyandak padanya, begitu lekas dia ulur sebelah tangannya yang lihai, Sinto Chu lantas rubuh tanpa berkutik lagi. Begitulah kedua Hiocu lolos dengan merdeka dari Puan Santu. Di waktu mau angkat kaki, ia kata pada orang Sinto Chu kami pinjam mulutmu akan sampaikan kepada Sem Tong Hiocu serta Bu Pangko bahwa Hang Bu Wee Pang kami telah bantu berdirikan, dari itu, kami mesti dikasih kemerdekaan akan keluar masuk dalam cap Jialian Ho An O. Siapa menyerah, dia hidup, siapa melawan dia binasa. Demikianlah Sinto Chu sudah percepat kebinasaannya. Maka sampaikanlah supaya Bu Pangko sendiri yang sambut kami lantas mereka pergi dan berlalu dengan mendaki gantongsan semua orangnya Sinto Chu tidak berani turun tangan, karena Tocu mereka sudah putus nyawa. Seberlalunya dua Hiocu itu, mereka dekati Tocu mereka, yang sudah putus jiwa, tubuhnya tengkurap di tanah, mukanya biru pucat, dari hidung dan mulutnya keluar darah. Semua orang tidak lihat nyata bagaimana caranya Lo Hiocu serang Tocu ini. Tempo mereka buka bajunya Sinto Chu akan periksa lukanya, cuma ada tapak dua jari tangan di bebokong serta tapak separuh telapakan. Luka demikian enteng menyebabkan kebinasaan, siapa tidak saksikan sendiri, tidak nanti mau percaya. Coba kau pikir, Teng Su Tue, apakah itu tidak lihai? Ketika Leong Tau Pangko terima laporan, ia ada begitu gusar hingga ia mau pergi susul sendiri kedua Hiocu itu, baiknya Au Yang Hiocu cegah padanya dengan hunjuk, karena ada tetamu kedua kaum Ho Ai yang Pei dan Siga Pei, tak dapat Pangcu meninggalkan Cap Jialian Ho An O, sedang kedua Hiocu, yang terang sudah berontak, tentu tidak akan menyerah untuk ditawan, malah sebaliknya, sebab gagah dan cerdiknya mereka, mungkin mereka akan masuk secara diam-diam ke dalam Cap Jialian Ho An O untuk turunkan tangan jahat. Maka itu, Au Yang Hiocu anjurkan akan menanti saja, akan pasang jebakan untuk membekuk apabila benar mereka itu menyelundup masuk. Andai kata mereka tidak kembali, mereka toh tak akan lolos dari pengawasan orang Hang Bwe Pang, hingga kapan sudah sampai saatnya, mereka tidak bakal lolos. Bu Pangko menurut atas cegahan itu. Demikian maka penjagaan kita diperkeras. Hanya anehnya, kelihatannya banyak orang kita jerih terhadap kedua Hiocu itu, yang usianya sudah lanjut. Yang aku tahu, penjagaan ditambah dengan 17 tempat baru. Aku bersama Sute Etio Cheng telah ditempatkan di gedung tetamu ini, kita ada punya sebawahan 12 jiwa. Coba pikir, apa perlunya kita dikirim ke sini? Tentu saja tak lain tak bukan, untuk lakukan pengawasan, kata Teng Tekong Seraya ia menunjuk ke arah gedung. Tan Yang tertawa. Kau dapat terkah separuh saja kata dia. Menurut titah Aoyang Hiocu, aku mesti siapkan 20 tukang panah di 4 penjuru gedung tetamu apabila ada tetamu yang keluar, aku mesti kasih peringatan keras kepadanya, sebelumnya terang tanah mereka tak diijankan keluar dari gedung, siapa tidak perdulikan cegahan, dia mesti dipanah serta berbareng tanda suitan mesti dibunyikan. Tapi yang paling penting adalah mesti dilarang orang luar memasuki gedung tetamu, siapa berani lancang masuk tanpa tanda lagi, dia mesti dipanah. Walaupun demikian, kita dimestikan menyerang secara gelap, tak dapat kita perlihatkan diri, umpama kita tidak sanggup perintangi penerobos itu, kita dimestikan teriaki tetamu agar mereka bersiap untuk tangkis serangan. Tugasku jadi ada dua rupa dan berbareng juga, sebab di satu pihak kita awasi tetamu di lain pihak kita harus lindungi keselamatannya, kita mesti tilik mereka sambil dilindungi. Ini adalah kewajiban yang aku belum pernah lakukan sebelumnya. Ya, urusan sulit, Teng Tekong bilang. Memang dua pemberontak itu ada lihai sekali, mereka adalah pengkhianat yang berbahaya, jauh lebih berbahaya daripada orang luar. Tan Suheng, aku dikirim ke Ciantiangpin, benar hebat kedudukanku, hingga aku tidak tahu aku bakal kembali atau tidak. Mungkin kau tidak akan dikembalikan, Tan Yang berkata. Mungkin sekarang juga semua Hiocu sudah keluar untuk melakukan penilikan, sebab semua bagian kita harus diperiksa, siapa lalai, dia bakal ditegur. Kalau begitu, Suheng, kau nantikanlah aku, kata Teng Tekong. Tapi kau tinggalkan dua orangmu di sini, Tan Yang bilang, umpama ada panggilan dari dalam gedung, dia bisa tetap melayani, sebab 20 orangku cuma bertugas, memayang metu dan menjaga, lainnya urusan mereka tak usah perdulikan. Kenapa orang Suheng itu masih belum datang? Mereka sudah datang, mereka sudah lantas sambil. Tempat jaganya masing-masing, Tan Yang terangkan. Siapa tidak bekerja sungguh dan sebat, dia bisa dapat susah. Maka Sutue, pergilah lekas ke tempatmu yang baharu, sekarang sudah tidak siang lagi. Bawalah Teng Tekong ini, sebentar di loteng perondaan timur selatan, kau ambil 12 orang CE Ahin untuk bantu kau. Harap kau berlaku hati-hati. Teng Tekong menurut, ia kasihkan dua orangnya, lalu ia pamitan dari Tan Yang serta kawannya yang bernama Tio Hong yang sedari tadi tidak campur bicara. Tan Yang pesan dua orang itu akan tetap kepada kewajibannya sebagai pelayan, bahwa apa juga yang akan terjadi, mereka tak usah ambil tahu. Dua pelayan itu balik ke muka pintu gedung, sedang Tan Yang dan Tio Hong lantas undurkan diri ke tempat pepohonan gelap di tepi jalan untuk umpatkan diri. Begitu lekas orang telah berlalu, dengan pesat tetapi enteng napek loncat turun ke dalam pekarangan, perbuatannya itu segera diturut oleh Heng Jiao Weng. Di luar dugaan mereka, di bawah payon ada satu orang lain yang intai sepak terjangnya mereka itu. Aku telah pergi sekian lama, pantas tidak ada orang yang cari aku, kiranya ada Ban Sutei yang melakukan pengawasan, pikir ketua itu, yang segera kenali, orang yang ketiga di antara mereka adalah Ban Liu Tong dari Kuye Inpo. Napek, yang sudah sampai diundakan tangga, digapaikannya Syok Beng Sin Ie, atas mana, Sutei ini segera mendekati, ikut masuk ke dalam. Eng Jiao Weng pun turut bersama. Di dalam, semua orang, tua dan muda, sedang duduk dengan tenang. Mereka asyik menantikan, karena tadi, melihat orang keluar sampai lama, Ban Liu Tong pun dengan diam-diam pergi keluar untuk melihat, hingga ia dapati dua suheng itu sedang mendekam di atas tembok. Ia kembali ke dalam, ia beri tanda pada semua orang, lalu ia keluar pula, sekali ini untuk awasi dua suhengnya itu, guna sekalian memasang metu untuk membantu mereka bila perlu. Semua orang menyambut sambil berbangkit. Banyak capai, Jiao Weng kata Ko In sambil bersenyum, ada apakah di luar? Eng Jiao Weng melirik pada Naha OO. Na suheng benar lihai, kata ia sambil bersenyum, sesuatu gerakan musuh tak lolos dari pengawasannya. Sekalipun di saat seperti ini, ia masih dapat dengar tentang gerak-gerik musuh. Semua orang lantas duduk. Napa berbersikap adem sekali, ketika orang bersenyum, ia pun bersenyum tawar. Aku memang tak percaya habis kepada kawanan kunyuk itu, kata ia. Jangan kita lihat sikap ramah-tamah mereka saja, siapa tahu mereka pun hendak perlakukan kita dengan kera yang luar biasa. Apakah yang Jiao Weng dengar tanya Ko In? Bolehkah aku dapat ketahui? Eng Jiao Weng tuturkan apa yang ia dan saudaranya dengar. Dengan begitu, nyatalah Bu Ye yang anggap dua pengkhianat itu sebagai bencana sebelah dalam, nyatakan Ko In. Kalau besok urusan kita dapat diselesaikan, kita harus lekas keluar dari Cap Jialian Ho An O. Jangan kasih diri kita kecipratan air kotor di sini. Penjagaan Bu Ye yang malam ini sempurna, tapi itu bagi kita bukannya tidak ada ancaman bahaya. Pau Ko We telah terluka, terang dia ada punya obat manjur, hingga dia bisa bergerak pula dengan leluasa, sebagaimana di poan santu dia bisa rubuhkan penghalang, sedang dia pun dibantu Sem Im Chiat Hu Chiang Log Jie. Memang bisa jadi malam ini mereka akan datang mengacau. Pau Ko We bersakit hati dan dendam karena terhina, tentu dia hendak mencari balas.